assalamualaikum sobat guci di video kali ini aku akan membuat lontong gulai buncis khas padang bahan yang dibutuhkan antara lain 2 liter santan 600 gram buncis yang sudah diiris 80 gram cabai hijau iris 80 gram rimbang 100 gram petik tempe secukupnya 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 cm lengkuas 1 cm jahe 1 cm kunyit 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 batang surai 1 lembar daun kunyit toco 1 bungkus garam dan kaldu bubuk secukupnya bahan pelengkapnya lontong kerupuk kulit kerupuk merah dan ini minyak goreng untuk menumis pertama-tama kita giling dulu lengkuas jahe kunyit bawang putih selanjutnya bawang merah sepertinya ini sudah lumayan halus selanjutnya aku akan geprek serai-nya dulu sekarang kita akan menggoreng tempe masukkan tempe sekarang kita angkat selanjutnya masukkan bumbu yang sudah digigit kaki langsung berguna setiap kecil setiap 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 luar Masukkan cabai daun-daun sekaligus petai sama rimbangnya aduk sekarang masukkan buncisnya aduk selamat menikmati selamat menikmati sekarang masukkan santan selanjutnya masukkan tauco tempe beri garam garamnya kira-kira aja ya aduk sesekali sayurnya sudah melempuk sekarang kita beri kaldu selanjutnya kita masukkan kerupuk kulitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya siapkan lontong masukkan gulanya beri kerupuk merah nah hasilnya seperti ini lontong sayur buncis khas padang telah siap selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya selamat mencoba